CEO Grab, Anthony Tan, mengatakan Grab menargetkan dapat mengumpulkan pendanaan tambahan sebesar 2 miliar dolar Amerika dari investor strategis di tahun 2019 ini. Adapun Grab telah mengumpulkan pendanaan dari swasta lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat beberapa pekan lalu. Tan menjelaskan pendanaan tersebut akan menjadi campuran antara hutang dan ekuitas yang akan digunakan untuk memperluas bisnisnya dalam layanan keuangan dan pengiriman makanan dengan cepat. Selain itu Grab akan melakukan setidaknya 6 investasi atau akuisisi tahun ini. Grab juga memastikan bahwa perusahaan yang berkantor pusat di Singapura tersebut tidak melakukan listing di pasar saham. Putaran pendanaan Grab yang besar dimulai setelah perusahaan membeli operasi Uber di Asia Tenggara di Maret 2018 lalu. Sehingga Uber mengakuisisi 27,5% saham di bisnis Grab.